Pemirsa Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet jilid kedua. Ada 13 menteri yang mengalami perombakan dan hal ini membuat banyak sekali tanggapan menarik dari berbagai politisi. Presiden Jokowi mengumumkan reshuffle kabinet jilid kedua. Ada 13 menteri yang mengalami perombakan. Hal ini membuat banyak tanggapan menarik dari berbagai politisi. Seperti politisi Yusriel menanggapi perombakan kabinet ini, menurutnya Presiden sudah seharusnya menempatkan orang yang tepat untuk tiap posisi. Mungkin pada Pak Jokowi ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut partai politik juga termasuk partai beliau sendiri PDIP sehingga harus dengan bijak dan kompromistis menyusun kabinet atau melakukan perombakan kabinet. Namun pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa tidak ada satu keputusan seorang Presiden itu yang 100% bisa memuaskan siapa saja. Pasti akan ada yang puas, ada yang tidak puas dan itu wajar saja. Karena sangat sulit bagi Presiden untuk mengambil satu keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Setidaknya ada delapan menteri yang baru dalam kabinet Jokowi saat ini. Yusriel menilai menteri yang tak lagi menjabat masih bisa menyumbangkan pikiran bagi negara melalui cara lain seperti dari partai politik. 7 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Jokowi Kompromi-kompromi memang banyak sekali terjadi. Jadi walaupun pada awalnya Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pertimbangan politik, tidak ada balas budi dan lain-lain tapi yang namanya politik tentu akan sulit. Dan dalam prakteknya harus ada kompromi-kompromi seperti itu. Yusriel juga menilai perubahan ini memang mungkin tidak 100% memuaskan semua pihak. Setidaknya, menteri terpilih diharap dapat pengembangan tugas sesuai posisi.